Terima kasih telah menonton. Birang, kalau kita masih ada durasinya, satu lagi. Siapa yang Birang mau bacakan? Ini yang menikmati. Gue udah bisa baca, ngapain? Kemarin kamu sempat menghindar ya? Bayu. Ya. Bayu, kemarin sempat menghindar. Enggak menghindar. Terus gimana kita lanjutkan yang kemarin? Ini si Wedi kemarin manggil-manggil mulu. Lah, kenapa gue lho? Orang gue cuma nawarin doang, kaos. Mau gak? Parfum? Kamu? Aku. Bukan, bukan. Kamu berdiri dekat Ayu. Aku berdiri dekat Ayu. Bisa geser? Geser. Udah galak lu ya, padahal ya? Gitu aja sampai pagi ya? Sampai pagi? Berdiri di depan sebelah Ayu sampe pagi. Siapa takut? Ayu aja sama Igun. Udah pernah, udah pernah, udah pernah. Ruben, yang lain boleh. Udah pernah. Kalau, kalau, kalau Ayu sama Igun, nanti, karena sekarang lagi bahagia, jadi kamu aja sekarang. Ah, serius? Lagi bahagia. Kita udah samaan. Kita udah samaan, jangan dong. Hei, duduk! Wah, sama apaan aja nih? Boleh, kan? Boleh, kan? Boleh, kan? Boleh. Boleh, serius ya? Kok deg-degan ya? Tadi deg-degan ya? Banget. Banget. Boleh, yang lain kasih ikut ahlo aja. Nih? Aduh, seram. Aduh, seram. Tuh, ada mati, ada takdir. Itu mati, itu bukan mati orang, kayak mati lampu. Ayo, ayo, ayo. Masa takut, biasanya kan berani. Ayo. Ayo, Mbak. Waktu itu tidak banyak. Boleh dipegang? Oh, pegang. Iya. Pejamkan matanya. Serius? Gagak. Horror. Tolong jangan bercanda, Wendy, ayo. Dimas, no. Dimas. Sudah? Di, gue ngapain bilang ini? Eh, deg-degan ini. Ayu, cuus. Oke, pikirkan masalah kamu. Pejamkan mata kamu sekarang. Ayu, ayu. Tarik nafas. Dibuang. Oke, buka matanya. Kamu berdiri. Pegang talinya seperti tadi. Ya. Tetap tahan talinya. Siapa bertamu? Saat lagi saya akan lepaskan. Itu saya lepas juga gak? Jangan. Oh, jangan. Tapi kamu bebas bilang berhenti kapanpun kamu mau. Oke? Berhenti. Aduh, bahaya ini. Berhenti. Aduh, dua, 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 dua. Aku tahu. Avanti. Avanti. Serang ya? Parah, parah, parah. Gun. Gue bilang yang poin-poinnya. Oke. Di sini ada garis awal. Dan ada garis takdir yang tertutupi. Yang mengartikan tentang percintaan kamu, asmara kamu. Sayang boleh sama pasangan, tapi jangan cemburu berlebihan. Sayang boleh sama pasangan, tapi jangan cemburu berlebihan. Yeay, cemburu banget. Kamu sama-sama punya kesibukan. Saya cuma memberi saran. Perbaiki komunikasinya agar lebih harmonis lagi. Tapi enggak ada masalah saat ini. Tapi hanya harus lebih harmonis lagi. Kok aku terharu ya? Oke. Yang terakhir, di sini saya melihat garis yang tertutup. Ini tentang karir. Kelihatannya kamu akan merubah profesi karir kamu dalam beberapa tahun ke depan. Dan jika ini terjadi, rasa bahagia kamu sungguh luar biasa. Wirang, kalau hal-hal yang harus dihindari oleh Elsie ini apa? Yang harus dihindari adalah sikap terburu-buru dalam mengambil keputusan. Orangnya kalau dalam satu kejadian apapun itu, suka terburu-buru, enggak mau menunggu dulu. Enggak mau menunggu dulu. Jadi semuanya segala sesuatu itu suka terburu-buru. Semangatnya sebentar aja di depan. Itu yang harus dihindari. Dan satu hal di sini yang saya lihat. Tapi rahasia, enggak usah ya. Persaingan atau apa? Iya, ini memang ada hal-hal yang kamu bakal berseteru dengan orang, dengan seseorang. Tapi bukan berseteru yang menimbulkan hal yang negatif atau kelibutan, bukan. Tapi memang persaingan ini. Ini demi nama baik sih. Demi nama baik. Nanti saya jelaskan di belakangnya, saya enggak boleh bilang di sini. Genjeng. Genjeng. Iya, tapi yang jelas yang harus diperhatikan adalah yang harus dirubah rasa cemburu. Kamu jangan terlalu berlebihan. Karena pasangan bisa merasa bosan dan jenuakan hal itu. Etong-etong, Mak. Hah? Kenapa? Etong-etong. Oh, gitu ya. Apa-apa. Nah, sebenarnya tidak perlu meyakini atau apapun. Kalau ada yang bisa mengingatkan ya, jauh lebih baik. Oke, cukup ya, Wirang? Cukup, udah saja. Oke, terima kasih, Wirang. Halo, siar Linda. Hanya bisa tersimpul senyum-senyumnya. Ya. Langsung kemikiran. Nanti ngobrol lagi opernya ya. Iya, nanti iya di belakang ya. Iya, nanti iya di belakang lagi. Ngobrol-ngobrol, I'm back. Iya, iya, iya. Oke. Thank you, thank you, by the way. Ada satu lagi bintang tamu. Kita panggil langsung ini ya. Astri! Astri! Ini tuh gak asik kalau dimakan tamu. Tidak, ini. Tepat. 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 Tepat sekali kamu. Kalau saya boleh tahu, siapa nama kamu? Ngapain? Wendy lu bener-bener ya, Wendy ya? Waduh, gue suruh ngambil. Lu bener-bener ya? Ini lagi adegan romantis, tauta orang serikain baju gue. Lu pake lewat. Gue juga gak mau jadi properti. Ini disuruh, ini. Astri, anda ya, nih? Astri, silahkan duduk. Astri, silahkan duduk. Waduh, sini ya. Oke, Astri, ini berperan sebagai asisten rumah tangga di sebuah sinetron. Betul. Sudah berapa lama berperan sebagainya? Di surga yang kedua stripping SCTV waktu itu, 2016. Ya, berdua tahun yang lalu. Dijudul itu aja sih, jadi pemeran asisten rumah tangga. Sebenarnya dia itu bukan asisten rumah tangga, dia nyamar. Mau ambil anaknya, mungkin yang pernah tahu kan, Alena. Menjahat juga di sana. Oh, jadi antagonis perannya lah, Munez. Antagonis, tapi hanya untuk ke salah satu dari majikannya. Oh, like that. Jadi harus ada etong-etong juga ya. Iya, iya, iya. Oke, berarti, tapi awal kamu di dunia tersebut langsung berperan sebagai itu atau bukan? Bukan. Bukan justru. Justru, tapi orang sempat ingetnya waktu kamu melakukan penyamaran. Iya. Oh, oke, oke. Best. Aku mau lihat foto-foto Asri, ah, coba kita lihat ya foto-fotonya. Ini dia. Jomplang langsung dunia nyata ya. Dunia nyata cantak ya. Oh, cantik ya. Kayak model ya, tinggi. Iya. Pada jalan aja iya. Kayaknya aku sekarang, kayaknya tipe gue sekarang suka cece tinggi deh, Ben. Siapa? Ben, gue kayaknya sekarang cece tinggi deh. Lumayan kayak, lo kayak segitu-segitu, badannya segitu-segitu. Tipe cewek tinggi, lo sama yang Thailandnya udah bubar, lo. Yoi, akhir tahun panggil sonet aja, lo. Yoi. Oke, tapi kalau untuk friend sendiri, kadang-kadang pernah gak sih dapet peran? Yang itu-itu terus akhirnya kalian bosen semuanya? Aku sih enggak ya, nikmatin banget. Nikmatin aja ya. Selama bayarnya rutin ya. Itu paling penting ya. Shooting Januari bayar Desember agak nangis ya. Aduh, agak lagi. Iya ya. Gak mau lagi. Udah gak mau lagi shooting. Berarti kalau dalam satu hari kalian itu harus menunggu berapa jam untuk proses shooting tuh? Tergantung ya. Maksimum ya mungkin tiga jam. Pernah. Tiga jam. Lima jam juga. Lima jam gitu ya. Karena memang sebenarnya pemain-pemain sinetron ini ya, manis, ini berhubungan dengan cuaca. Ya cuaca, apalagi kalau perannya di luaran gitu ya. Tapi pernah enggak tiba-tiba kalian lagi mau shooti minggu depan perannya diganti? Perannya diganti? Diganti sama orang lain atau? Iya maksudnya. Atau karakter kita? Karakternya. Iya, iya, iya. Pernah sekali ada. Pernah? Pernah. Aku pernah. Pernah juga. Dari antagonis ke protagonis, eh akhirnya enggak tayang. Tadinya antagonis. Tadinya antagonis. Terus protagonis. Terus enggak taunya kayaknya mesti dirubah nih jadi protagonis. Hah serius nih? Gue jadi protagonis? Ya, ya kita coba aja gitu. Oke, coba. Aku udah nikmatin banget, eh enggak tayang. Jadi kayaknya memang hokinya di antagonis kali ya gitu. Jadi akhirnya jadi antagonis. Dimin aja. Yang di belakang minta dipanggil, gue enggak panggil, Dimin aja. Yang di belakang minta dipanggil, gue mah gue Dimin aja. Biar aja. Terus terus, terus, terus. Biar Dimin aja. Teman-teman. Ayo, cuman teman-teman. Dia berharap, dia berharap kamera datang kesana ke belakang. Eh enggak enggak. Enggak enggak. Udah, 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 udah. Amal. Ini, ini gara-gara penghasut si bulut itu. Untuk kalau orang lagi syuting, suruh makan. Ini penghasut nih dia nih emang. Biasa, itu kalau kayak gitu biasa. Oke, sekarang buat semuanya. Peran apa yang kalian kepingin banget dapatkan? Selain peran yang sekarang? Jadi laga ya, jadi agak action tapi. Action, tapi malah hampir. Jangan. Malah hampir, tapi modern. Tapi modern. Ya, kadang-kadang di antagonis. Iya bener. Malah hampir juga laga loh. Iya kan, kalau Erie? Kalau saya pengennya tuh perannya yang jadi penjahat mafia yang badannya harus keker six-pack. Agak susah. Iya juga itu tantangannya kan disitu. Berat, Shay. Tapi kan jadinya terle. Biarin aja om ma namanya juga impian. Biarin aja om ma, namanya juga impian. Kalau kamu? Belum tentu terwujud ya? Iya, yang jadi seran idios. Seran idios. Seran idios. Yang gila gitu. Terus kamu? Jadi, jadi membalap cerita di mobil-mobil gitu loh. Bener-bener yang jadi perempuan. Sporty gitu. Iya, keren deh pokoknya. Ada fightingnya juga sama kakak. Kita akan kembali selain satu ini, jangan kemana-mana tetap di Broly. Sampai jumpa di Broly.